Intro Kisah ini merupakan lanjutkan kisah Ramayana episode 23 saat Kai Kai mengusir mantara dari kamarnya mantara berkata Kai Kai aku akan pergi aku seperti anjing Kai Kai aku akan menjagamu bahkan setelah kamu mengusirku dari kamar tapi untuk berapa lama siapa yang akan menjagamu saat aku mati anakmu yang menjadi bayangan Rama atau suamimu yang terpikat oleh Rama Kai Kai marah dan berkata mantara mantara jangan ucapkan sepatah kata pun segera pergi setelah mantara pergi Kai Kai mencoba tidur tapi dia tidak bisa karena kata-kata mantara terus terhengiang di kepalanya dan sedikit demi sedikit dia mulai terpengaruh Kai Kai keluar dari kamarnya dan dia melihat mantara tertidur di depan kamarnya Setelah menyelimuti mantara Kai Kai melihat Raja Nemi sedang berdiri memandangi putra-putranya yang sedang tidur Kai Kai berkata ini pernah terjadi sebelumnya tetapi saat anak-anakmu tidak bersamamu sekarang putra-putramu ada disini lalu kenapa kamu tidak tidur hari ini Raja Nemi berkata Kai Kai aku mencoba memuaskan mataku karena aku tidak bisa melihatnya selama bertahun-tahun kenapa kamu tidak tidur Kai Kai berkata aku masih memimpikan masa depan mereka yang mulia mari kita pergi ke taman ayo jalan-jalan silahkan ikut denganku Kai Kai membicarakan sesuatu kepada Raja Nemi dan Raja Nemi berkata tidak Kai Kai anak-anakku baru saja kembali tapi kamu ingin aku mengirim mereka pergi Kai Kai berkata aku tidak ingin kamu segera melakukannya yang mulia kita harus mengambil keputusan sulit ini setelah menghabiskan beberapa bulan yang menyenangkan bersama mereka Raja Nemi berkata tidak Kai Kai aku tidak tahan mereka akan sedih Kai Kai berkata yang mulia kesedihan ini diperlukan untuk masa depan ayo dia yang cerah bisakah kamu melihat pohon beringin itu kamu menanamnya darut jauh dari pohon induknya agar tumbuh tanpa hambatan bagaimana dengan tanaman lainnya aku yakin kamu tidak menyadarinya tetapi aku merasakan sesuatu sudah pasti Rama akan memerintah ayo dia tapi dia membutuhkan bantuan saudara-saudaranya yang berpengalaman dan dapat dipercaya saat ini penting bagi semua putra kita untuk mempelajari pemerintahan dan operasi militer selain itu secara politik semua putra suatu kerajaan tidak boleh tinggal bersama di satu tempat kamu tahu kalau aku mengagumi anak-anakku jadi aku ingin kamu mengajarkan tata kelola kepada Rama ayo kirim barata ke saudaraku Yudhajit untuk menjalankan misi taksasila kita akan mengirim Laksmana ke Karupada dan Satrukna ke misi Madhupur Laksman ku Karupada? aku tidak akan menyuruh anak-anakku yang lain menjauh dariku KK berkata apa yang kamu katakan anakku barata maksudmu aku bukan ibu bagi anak-anak laki-laki manapun kecuali barata Ejenimi berkata KK kamu salah menafsirkan kata-kataku KK berkata yang mulia aku memahami makna mendasar tolong suruh anakku barata pergi ke KK jika dia menanyai mu katakan padanya bahwa ibu KK yang kerasatilah yang memberi perintah juga terima kasih telah memberiku kenyataan dan membuatku merasa bahwa aku hanyalah ibu barata dan bukan milik Rama KK yang marah kemudian pergi dari sana saat itu barata sedang melukis wajah kakaknya Sri Rama dan tiba-tiba menteri datang sambil berkata pangeran barata ada pesan untukmu setelah mendengar perintah bahwa dia harus pergi barata kemudian pergi menemui ibunya barata berkata ibu apa yang baru saja ku dengar ayah menyuruhku pergi ke kerajaan KK KK berkata itu hal yang bagus kalau sampaikan salamku kepada kakek dan pamanmu barata berkata ibu ayah bilang itu keinginanmu ibu mengapa ibu menyuruhku pergi KK berkata penting bagimu untuk menjauh dari kakakmu Rama kamu harus menciptakan identitasmu untuk dirimu sendiri dan untuk Rama barata berkata ibu tolong jangan salahkan Rama atas ketidakpedulianmu siapa yang kamu benci Rama atau aku KK berkata membenci Rama adalah putra sulungku dia adalah harga diriku dan kamu aku melahirkanmu kamu ada alasanku untuk hidup tolong jangan pernah salah berpikir bahwa aku akan membenci anak-anakku meskipun aku tidak pernah bisa mengkompromikan masa depan mereka demi kegegoisanku dan rasa sayangku pada mereka lihat saja dirimu sendiri barata semuanya hancur dan tak berdaya lihat aku kamu adalah putra raja dasar rata dari Ayodhya cucu raja aswapati kamu adalah putra kai kai barata kamu adalah saudara laki-laki Rama meski sudah mengatakan semua ini jika kamu percaya bahwa kegegihanku berasal dari kegoisan dan bahwa aku kejam dan jika mereka dan jika karena alasan ini kamu ingin membenciku biarlah barata jika kamu mengira aku membenci anakku Rama kamu bebas melakukannya tiba-tiba Sri Rama muncul disana dan berkata ibu kai kai terkejut dan berkata bukan itu yang ingin kukatakan Rama Sri Rama berkata ikatan antara ibu dan anak tidak ditentukan oleh kata-kata tetapi oleh perasaan ibu berataku yang polos mungkin tidak mengerti tapi aku mengerti aku datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih setelah mendengar perintah ayah sudah lama aku memperhatikan apa yang ibu katakan barata aku bahkan mencoba meningkatkan kepercayaan dirimu tetapi aku tidak pernah berhasil apa kamu tahu kenapa itu karena aku seorang saudara laki-laki bukan seorang ibu aku tidak punya kemampuan untuk menutup-nutupi pil pahit barata ibu benar barata aku tidak hanya membutuhkan saudara yang kuat tapi ayah dia juga membutuhkan komandan dan administrator yang kuat coba pikirkan barata kamu membutuhkan bantuan dan motivasi dariku untuk melakukan setiap tugas misalkan aku harus pergi jauh dari ayodhya dan kerajaan di masa depan bagaimana kamu akan menjalankan ayodhya bagaimana kamu akan menjalankan kerajaan dan mengatur keluarga apakah hanya tugas seorang ibu yang menjalani penderitaan demi masa depan cerah anak-anaknya apakah kita tidak mempunyai kewajiban barata ibuku tidak akan pernah membenciku atau meneru dendam pada aku sebab dia rela menjauhi anak kandungnya demi aku ingat barata seorang anak laki-laki dapat menjadi ayah bagi seorang anak laki-laki tetapi hal itu tidak berlaku bagi seorang ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati